Oke teman-teman, ini kita punya mesin cuci, kondisinya udah kebuka seperti ini, ada sedikit karat di bagian atas, dan mesin cuci ini masalahnya dia tidak mau muter drumnya, ini ya, masih ada airnya di dalam, kayaknya kita harus kuras airnya dulu nih, dia tidak mau muter padahal panel kontrolnya itu normal, ini coba, kita colokin dulu, itu normal, enggak ada, terus sekarang malah muter, muter tapi dia ada suara percikan api itu ya, nah sekarang enggak muter lagi, kadang muter, kadang enggak, kalau pun muter itu ada suara percikan gitu ya, kalau kayak gitu ya, kadang dia muter, kadang enggak, pas muter dia suaranya aneh gitu ya, itu kayaknya berasnya itu udah mulai habis, karena ini mesin cuci udah umurnya 6 tahunan, 5 tahun lebih lah ya, dan posisi berasnya itu ada di bagian bawah sana, karena kita enggak bisa ngambil dari sini, saya pun agak susah ya, tapi enggak tahu, kalau tukang mesin cuci bongkarnya dari mana ya, kalau menurut saya kayaknya dari bawah deh, jadi saya harus miringin posisi mesin cucinya, untuk bisa bongkar atau lihat bagian bawahnya gitu, tapi yang pertama, karena mesin cuci ini gagal nyuci gitu kan, airnya masih di dalam, kita mungkin buang dulu airnya, biar pada saat ngemiringin, enggak tumpah airnya, gitu, jadi caranya buang bisa dikuras manual, atau bisa selangnya ini kita turunin, ya kita turunin, biar airnya dari drumnya ini ngalir ke bawah gitu, airnya ngalir ke luar, karena pipa katas airnya udah paling rendah nih, oke teman-teman, maaf ya, saya enggak tahu gimana caranya bongkar ininya, tapi tadi emang sengaja saya rebahin mesin cucinya ini, airnya udah saya keluarin, dan ternyata bukanya bukan dari belakang, ternyata bisa copot langsung dari, bukan dari bawah gitu ya, ternyata bisa dicopot langsung dari belakangnya, gitu, itu karena saya enggak pernah perbaikin mesin cuci, jadi saya bukan orang yang pernah bongkar mesin cuci, ini pertama kali saya bongkar mesin cuci, jadi harap maklum, kalau memang ada kesalahan dalam proses pembongkarannya, dan enggak masalah sebenarnya sih, karena ini kan mesin cuci pribadi, jadi yang dipakai belajar juga enggak masalah, jadi sebenarnya di sini, kita kalau perhatikan, ini apa namanya ya, sirip-siripnya ini, kelihatannya baik-baik aja, cuman enggak tahu mungkin ada yang konslet atau gimana di sini, terus saya juga akan coba untuk ngebuka ini, brush-nya ini, kedua ini, nah di sini teman-teman bisa perhatikan, ini konektornya tadi rapuh, bukan sengaja dihancurin ya, tapi konektornya ini rapuh, karena panas, dia jadi rapuh gitu, dipegang tadi, pecah di sendirinya, yang ini juga, yang ini juga, ini pecah, terus saya mau coba bongkar satunya, apakah dia, sikat arangnya atau brush-nya itu sudah, pendek atau, atau gimana gitu ya, ini saya agak ragu, ini saya matikan dulu ya, oke ini dia, ini arangnya, kalau enggak salah, di dalamnya ada pir, ini kayaknya bisa dicopot, bisa apa enggak ya, cukup panjang juga, ini, ini masih panjang juga nih, bisa dilepas atasnya, oh ternyata ini cuma rumah, pantasan kalau beli ada dapat kuningannya ini, tapi nyopotnya gimana ya, sentar, sentar, kalau kita lihat, dia kayak, pakai kuncian gitu, oh enggak eh, ini sudah mau habis teman-teman, ini kalau teman-teman lihat, dia sudah, sampai di batas, batas akhirnya, kayak gini, coba kita bandingit sama yang baru ya, saya ambil dulu, tadi saya beli, ini, kita buka dulu, ini bukan yang ini ya, ini yang baru teman-teman ya, dan ini masih, cukup panjang, bandingin aja, saya enggak tahu, apa karena pirnya lemah, bagaimana dia, kadang mau nyambung, kadang enggak, lebih baik kita ganti aja ya, ini berarti saya copot, terus yang ini juga, saya copot, saya ganti yang baru, tapi ini juga, harus dibersihin kayaknya, karena di antara, satu tembaga ke tembaga lainnya, itu ada kayak, sisa-sisa karbon gitu, nah akhirnya, kita ketemu teman-teman, ini yang bikin, dia enggak, enggak nyala mesin cucinya, ini sudah mentok habis, teman-teman bisa lihat, ini sudah mentok disini, dan enggak bisa dipakai lagi, aslinya itu panjangnya segini, ini bandingin, ini yang baru, ini yang kepasang, jauh banget kan, ini apalagi sudah, sudah mentok gini, kalau yang ini masih bagus, maksudnya masih bisa lah, cuman yang ini sudah habis banget, nah maka dari itu, kita akan ganti dengan, yang baru, ini harganya, kalau enggak salah 50 ribuan, 50 ribuan ini dapat 2, gitu ya, jadi kalau teman-teman punya mesin cuci, mati, ininya rusak, ini harganya 50 ribuan, atau berapa ya, lupa sih, 50 ribuan kayaknya, ini sudah masang yang baru, sudah masang yang baru, jadi dia nongolnya lebih banyak, dan kita akan pasang, disini, jadi ini, kita pasang disini, ups, jadi masangnya harus sambil didorong, ininya, sikat arangnya ini, didorong gitu, baru dipasang, dibautin, ya, sambil megang kamera gini, agak susah, saya masang dulu, nanti saya videoin, ini sudah kepasang, satu, dan lagi satu ini, yang baru, ini yang lama, kita pasang juga nih, di sisi satunya, halo Gian, wow itu, mulutnya belepotan, ini tangan Aji, bersih, coba Aji lah, ini Aji lagi berbaikin, mesin cuci, ini sudah kepasang, teman-teman, satu, dua, terus jangan lupa, kabelnya, ini, konektornya, ini bisa dibekoin, terus kita pasang lagi, nah pastikan ini juga, kenceng ya, enggak kendor, karena kendor bisa bikin, terjadinya, pengelasan, di sini, bisa bikin dia panas, kalau konektornya, atau koneksinya enggak bagus, ini juga, di bagian sini, nah, udah, ya, terus sekarang kita rakit, dinamunya, atau motornya, ini ya, jadi ini yang rusak, taruh dulu, wah ini apa ini, wah ini belum jadi juga, oke, kita pasang, nah, ini, ini untuk, pompa pembuangannya, terus ini untuk heater, mesin cucinya, jadi kalau mau manasin, pakai itu ya, sekarang kita kayaknya, berdiriin aja, lebih bagus deh, nah, pertama, kita pasang dulu, eh enggak, kita pasang dinamunya dulu, maunya sih, tadi masang kabel ini, kabel, pompa, keluarannya, tapi kayaknya lebih, baik kita pasang, dinamunya dulu, nih, dinamunya, pastikan kabelnya aman, terus posisinya, terus posisinya, kebalik, kebalik, sorry, inilah, contoh, teknisi yang tidak tahu, karena, baru pertama kali, enggak bisa, saya megang gini, no, oke, dah, terus, kita pasang, baut pengamannya, disini, pakai kunci ring, jangan pakai kunci inggris segede ini, kita ambil dulu, kunci sepuluh, kita kencangkan dulu, nanti baru kabel-kabel ini, kita pasang, oke, semuanya udah, motor, atau dinamu, sudah dipasang, pastikan ini, enggak macet ya, terus soket-soket kabel, semuanya udah, kepasang, tidak ada yang lepas, terus, sekarang, kita masang, beltnya, beltnya ini, kayaknya gini, kalau udah lihat di youtube, cara masangnya, dari yang kecil dulu kayaknya, enggak tahu, karena yang kecil, ber, berapa namanya, bergerigi, ber, ada alurnya, ini kayak gini mungkin, cut, sorry, ini, terus diginiin, terus, kayak masang rantai di sepeda gitu, teng, ini udah nih, nih, sudah, terpasang, oke, terus, yang jelas, kita rapikan dulu, selangnya, uh, airnya muncrak, kita pasang lagi, di tempatnya, ini, level untuk air, pembuangannya, kita pasang lagi, ya, kunci, berapa ini, kunci 8, terus, kita tutup lagi, saya coba dulu tutup, nanti saya akan videoin lagi, nah, ini udah, udah saya rakit, sekarang kita coba colokin, meledak, enggak, ini, settingan yang tadi, pagi, airnya, cerat, sudah muter, kita lihat, weh, suaranya, udah kayak baru, muter, ini udah muter, teman-teman ya, ini, kita lihat lagi sekali, kalau tadi kan dia muter, habis itu baliknya, enggak mau, karena, berasnya ini, rusak satu, nih, kita tunggu, ini berasnya, udah pendek satu, sekarang kita lihat, ini kayaknya, nunggu air penuh dulu, baru dia muter, sayangnya, karetnya kurang dibersihin, kayaknya nih, masih, kotor, ada sedikit, bulu-bulu jem, babi bu, bibu, lalilu, lalilu, kok, lamang isi airnya, tadi kita kuras, teman-teman, tuh, airnya, ya, belepotan tuh mulutnya, atau ini, ini masih lama nih, coba kita pause dulu, oh udah, baru mau di pause, ini muter gak sekarang, sudah muter, teman-teman, muter baliknya, oke, sudah, sudah bisa, ini kita stop dulu, wah, saya maunya ke drain spin, tapi, kok gak bisa ya, ini bisa dibuka, oh, di kunci ya, kita kayaknya harus stop dulu deh, oke, ini kita, drain, 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 drain itu, putar cepat ya, bener lah, dikeringin, dikeringin, putar cepat kan, nah, ini dia buang air, airnya dikuras, sambil dia, ini, seolah-olah, ngeringin, airnya itu, sudah berkurang, tidak akan lihat, airnya berkurang lagi, nah, sudah habis airnya, dan, sekarang harusnya, dia putar cepat nih, memang sekarang, dia harusnya putar cepat nih, bener gak ya, oh, enggak, rinse, harusnya enggak man, sorry teman-teman, saya lupa, mesin cuci sendiri, lupa, cara pakai ya, ini udah gak ya, nah ini, udah mulai muter, dan suara putarannya ini, udah kayak, waktu pertama beli, cuma lebih halus, pertama beli sih, ini, nah, putaran baliknya ini, lebih halus, suaranya, enggak tahu kenapa ya, apa salah masang, enggak sih, sudah bener, nah ini, mau naik kecepatan tinggi, teman-teman, ini udah mulai, kalau sebelum diganti, ini gak bisa sampai putar kayak gini ya, putar lambat pun, dia mati, nah, nah ini udah putaran cepat, lambat sekali, habis itu nanti dia, kembali kecepat lagi gitu, jadi ini sudah, sudah normal, oke, jadi sekian dulu mungkin, vlog kita hari ini, nah ini udah cepat lagi dia, mantap, udah putaran cepat, tapi suaranya kok kayaknya, ngeri-ngeri gimana gitu, tapi yang jelas, rusak yang ini teman-temannya, ini sampai kebakar, ada noda-noda apinya gitu, ya, oke, terima kasih, sampai jumpa lagi, Terima kasih.